Inilah aksi TNI dalam menumpas pemberontak di Papua dalam aksi bertajuk Operasi Ride dan Perebutan Cepat Area Kimberley Papua ini. Pasukan Kopassus dibakap oleh anggota UNIF 751, Raider dan Totaipur Kosterat pada pukul 7, pasukan mulai bergerak ke arah posisi KKB yang sedang berkumpul. Pada pukul 7.45 suara ledakan dibunyikan dan seluruh anggota Sniper langsung melakukan penyerangan kepada KKB yang sedang berkumpul di kandang babi di daerah Utikini. Mengetahui ada pasukan yang tiba-tiba muncul di luar area pemukiman, kelompok OPM ini berhamburan melarikan diri tanpa bisa melakukan perlawanan. Karena mereka sudah bisa memastikan itu adalah pasukan para Kokopassus, kataka Pendam 17, Cendrawasi, Kolonel Yif Muhammad Aidi, melalui rilis yang diterima Tribun Jabar. Jumat 17 bulan 11 tahun 2017 menurut Muhammad Aidi, pada pukul 8.18 seluruh area Kimberley berhasil dikuasai anggota TNI. Pangdam 17, Cendrawasi, kemudian memerintahkan pasukan untuk bergerak menguasai pos-pos pengamanan separatis TPN-OPN. Dalam waktu 78 menit seluruh area pun berhasil dikuasai dan para separatis melarikan diri ke hutan dan gunung, seraya mengeluarkan tembakan dari jarak jauh. Belum bisa dipastikan apakah kelompok separatis OPM ada yang menjadi korban pada penyerbuan ini karena cuaca berkabut sangat tebal. Muhammad Aidi mengatakan, setelah seluruh wilayah dikuasai dan situasi dinyatakan aman, Pangdam 17, Cendrawasi lalu berkoordinasi dengan Kapolda Papua agar segera mengirimkan tim evakuasi. Tidak lama kemudian tim Satgas terpadu TNI, Polri tiba di lokasi melaksanakan evakuasi. Pada pukul 14 proses evakuasi terhadap 357 sandera dari warga Papua maupun luar Papua berhasil dilaksanakan. Sementara penduduk asli setempat memilih tetap tinggal dengan jaminan keamanan dan dukungan logistik, satu pasukan pengamanan tetap tinggal di lokasi mengamankan korban dan kampung.